Untuk pemasangan ini harus netep ya Harus mentok biar kenceng lor Oke Kita dengarkan sensasi keberkanya lor Ini akuannya jatuh Tadi saya taruh di atas ini lor Nanti kita taruh lagi Kita tes anginnya seberapa dulu Mantep ya lor Kita taruh aqua nya lor Di atas lor Ini kita kasih Setengah ya 40% airnya lor Biar gak gampang jatuh lor Mantep lor Jamin puas Kita tutup pintunya lor Selamat menikmati Jangan lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi lor di channel kesayangan kalian ya lor di kali ini kita ada project 8 in double legacy ini sama persis dengan punyanya mas Agus Setiawan eh Setiawan lah benar Agus Setiawan yang ada di Magelang kemarin yang disape lor ini sama persis ini 8 in legacy double dengan box jumbo lor dan kalau kemarin punya mas Wawan itu requestnya potnya warna hitam ini warnanya kita bikin merah karena tidak ada request warna ya lor untuk khas dan sebelum kita cekson kita akan review untuk detail apa saja yang kita pakai oke kita balik dulu lor oke lor kita spek apa kita sepilkan untuk spek yang kita pakai lor ini dari inverter kita pakai inverter 42 dan kapasitor sepasang ya lor ini kita pakai yang merk Max yang bagus ini sudah kita uji dengan dengan 10.000 mikro 50 volt dengan inverter 42 aman ya lor jadi yang kalau yang punya mas Agung kemarin kita kasih yang 80 volt ya lor karena sesuai request dan budgetnya juga lebih tinggi dan ini kita pakai meskipun dengan inverter 42 kita pakai yang 50 volt tapi dengan kapasitor merk bagus ini sudah kita uji satu minggu tetap masih aman masih oke jadi ini kita pasangkan untuk yang 50 volt oke dan ini filter servernya disini dekat dengan soket perkabelan ya lor dan sebelahnya ada bass control ini heatsink untuk pendinginnya lebar dan tebal ya lor untuk spek double 12 x 20 cm dan final memakai sunken satu set dengan driver SOCL 504 andilan kita ya dan untuk spekernya memakai legacy 896 strip 2 double ini spek double jadi 2 biji kita bermain 2 OHM ya lor yang kita pakai 1 coil 4 OHM kita paralel dengan speaker satunya jadi kita bermain di 2 OHM lor dan untuk pot ini pot jumbo jadi diameter 9 cm ini sama persis dengan yang untuk 3W ini replika JPL yang 12 in lor cuma kita potong untuk kupingan depannya biar lebih manis oke nanti tinggal kita cekson kan ini tinggal ngasih seponati sama nutup terus kita cekson kan lalu kita kirim ke Bogor ya lor pesanan mas Seno dan di belakang ini masih ada lagi nanti Insya Allah pesen lagi yang sama persis seperti ini tapi ini minta dikirim dulu oke lanjut cekson lor tetap ikuti videonya sampai akhir oke lor ini waktunya seksi cekson ya lor waktunya sesi yang kalian tunggu tunggu lor dan pastinya aku juga lor paling seneng ya sesi cekson lor untuk uji coba ya lor ini spek balap ya lor mesin spek balap 8 in double legacy bok jumbo ini persis sama punyanya mas wawan kemarin yang ada di magelang ya lor ini pesanan mas Seno yang ada di Bogor lor ini mudah-mudahan dia suka puas dan rencana mau order kembali sehabis ini lor oke kita cekson kan sebelum kita kirim ya lor bener-bener kita uji kita horek lor baru kita kirim lor oke langsung kita kebualan rontok rontok pkp kita di volume 25 lor space control kita pol kita ulang dari awal dari awal lagunya lor kita pol oke aku aneh jatuh lor bentar untuk pemasangan ini harus tetap ya harus mentok biar kenceng lor oke kita dengarkan sensasi kebualan ini akuannya jatuh tadi saya taruh di atas ini lor nanti kita taruh lagi kita tes anginnya seberapa dulu kita taruh akuannya lor di atas lor ini kita kasih setengah ya 40% airnya lor biar gak gampang jatuh lor mantep lor jamin puas kalau cuma diisi sedikit mudah jatuh lor botolnya lor oke kita dengarkan sensasi dari depan lor sini lor untuk nikmati kehorekannya sampai atap-atap pokoknya banyak getar lor mantep lor padahal ini tinggi ya lor ini tinggi 8 meter lor dan itu saya taruh di depannya cucian ini lor tidak di bawahnya langsung lor getarannya sangat berasa untuk dengarkan detail bassnya dengarkan pakai headset ya lor atau salurkan hp anda ke speaker aktif lor mantep untuk karakter basoka ini bassnya empuk lari jauh lor kalau mau extreme bass seperti ini ya benar-benar kita maksimalkan untuk lagasinya jadi dengan disupply dengan power yang spek balap lor gitu jadi biar gak percuma spek double speaker nya gitu kalau mesin gak mumpuni percuma double mendingan single tapi maksimal lor itu aku hanya jatuh lor biarin lor hehehe taruh sini lor taruh sini lor nanti nanti akan dipasang di truk hino ya pusu truk tronton hino kita tadi sudah dengarkan sensasi oreknya dari depan kita coba dari belakang lor kita nyebrang dulu kita dengarkan sensasinya dari belakang mobil sampai sini untuk bassnya masih enak lor empuk dari belakang mobil empuk dari depan tadi sudah kita tes ya meskipun jalan rame tapi masih gak nutup untuk suara bassnya lor dan ini masih lembur nanti ada kiriman 6 in double traga itu masih proses tutup sama mas rosit masih lembur untuk kejar tayang kiriman sabtu lor oke kita dengarkan sensasi dari dalam kabin lor kita siapkan mental dan telinga kita lor spek extreme bass 8 in double dengan box jumbo inverter 42 kita tutup pintunya lor gantung lor gantung lor oke kita uji sebelum kita kirim harus benar-benar oke oke untuk pengetesan kiranya cukup lor ini pesanan ini pesanan mas seno yang ada di bogor lor nanti terpasang di hino ya lor fuso truck besar truck 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 hino itu yang hijau itu lor oke untuk konten kali ini sekiranya cukup lor ini 6 8 in sultan extreme bass dengan box jumbo port 9 cm mesin 42 semoga video ini menghibur kalian semua nanti kita lanjut untuk 6 in double teraga lor langsung besok kita rencana kita kirim bareng hari sabtu lor banyak salah kata menemaaf semoga video ini menghibur kalian semua dan bermanfaat pastinya yang sedulur mau bangun audio di rumah gitu ya untuk dimensi kita ulang ya ini panjang 60 ketinggian 31 kebelakangnya 27 lor oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah